Tergabung dalam Aliansi Warga Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luhutara. Mereka datang untuk melakukan rapat dengan pendapat terkait dengan sengketa air gratis untuk masyarakat Desa Tamboke. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luhutara guna melakukan rapat dengan pendapat terkait dengan sengketa air gratis untuk masyarakat Desa Tamboke pada Rabu 18 Januari 2023. Selain masalah air gratis, Adri, Koordinator Aliansi juga mempertanyakan pencabutan kilometer air di tiga rumah warga yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PDAM Luhutara. Menanggapi pertanyaan warga Desa Tamboke, Direktur PDAM Luhutara Hairudin Kasim mengatakan bahwa dalam mekanisme PDAM tidak ada air gratis sebab jika dilakukan akan berlawanan dengan hukum dan pihaknya bisa saja dipenjara. Sehingga solusi yang PDAM tawarkan ialah pembayaran tunggakan secara angsur atau dicicil. Langgan yang penggatannya itu sudah lebih dari tiga bulan tiga hari pas ada anggota polsat datang ke kantor. Tamboke ya, jangan rapat dengar pendapatan hadirnya. Alhamdulillah saya mengatakan bahwa dengan datangnya saudara-saudara kami di Tamboke ini untuk rapat-rapat pendapatan PDAM dan pemerintah Kabupaten Luhutara ini Dinas PU alhamdulillah membuat hasil yang baik. Yang pertama, insya Allah Dinas PU ini akan menganggarkan tahun depan terkait dengan air bersih yang akan masuk di Tamboke. Yang kedua, terkait dengan penunggakan-penunggakan ini dari PDAM memberikan kebijakan yang lunak dan ini sangat populis saya kira. Dari yang tepung gak sekitar kurang lebih dua juta bisa dicicil. Ini kan satu kemampuan yang sangat besar sehingga masyarakat merasa puas dengan hasil daripada rapat kita pada hari. Sementara itu, Suryadin Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Luhutara yang hadir di sidang RDP berjanji akan menganggarkan pengadaan air bersih untuk warga desa Tamboke tahun depan. Dari Kabupaten Luhutara, Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnalis Koran Seruya, Bayu Segara, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.